Selamat datang kembali di channel Kang Tutorial Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengatasi akun facebook yang di retas orang atau di bobol orang Mungkin sebelum video ini kalian sudah menonton video tutorial sejenis namun kalian sulit memahami atau sulit menerapkan pada akun facebook kalian Maka dalam video ini saya ingin mencoba menjelaskan secara gamblang dan secara detail agar kalian mudah memahami dan bisa menerapkan pada akun facebook kalian Namun sebelum ke tutorial jangan lupa kalian subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial lainnya Untuk menyingkat waktu mari kita ke tutorialnya Pertama kita buka saja browser pada smartphone kita Kita kunjungi facebook Kita coba isikan alamat email pada akun kita Disini dan juga password kita Password yang kita ingat Kemudian klik masuk Ternyata saya gagal untuk login Disini ada pemberitahuan email yang anda masukkan tidak cocok dengan akun apapun Jika kalian mengalami hal seperti itu Berarti email pada akun facebook kalian sudah diganti atau dihapus oleh pelaku Langkah selanjutnya adalah Kita klik saja cari akun anda Kemudian disini pilih cari berdasarkan nama Klik cari berdasarkan nama Kemudian ketikan nama profil facebook kalian Kita contohkan Maka disini akan muncul profil facebook dengan nama tersebut Kita cari profil yang sesuai dengan akun facebook kita Jika ternyata disini tidak ada berarti Klik saja saya tidak ada dalam daftar ini Kemudian akan muncul halaman ini Untuk membantu kami menemukan akun anda Masukkan nama lengkap salah satu teman Kita masukkan salah satu teman pada facebook kita Teman yang terdaftar pada pertemanan facebook kita Kita masukkan disini Kita contohkan Nama saya kemudian kita klik cari Kemudian ada halaman pencarian anda tidak menemukan hasil Coba lagi dengan informasi yang lain Jika kalian juga mengalami hal seperti ini berarti akun kalian sudah Di non aktifkan oleh pelaku Maka langkah selanjutnya kita gunakan browser lain Untuk mencari profil kita menggunakan pencarian google Namun browser tersebut harus Dalam keadaan login dengan akun facebook Bisa akun kalian yang satunya Atau akun teman kalian Atau akun saudara kalian Kita contohkan seperti ini Kita buka browser chrome saja Kita ketikkan nama profil kita disini Untuk pencarian di google Jika sudah ada nama-nama profil yang sesuai dengan nama Kita klik saja Siapa tahu ada yang cocok Kita klik satu persatu Ternyata ini bukan Kita cari yang lain Coba kita klik yang ini Ternyata ini juga bukan Kita kembali lagi Kita buka yang ini Coba Siapa tahu cocok Ternyata juga bukan Setelah kita cari di google ternyata Akun saya tidak ditemukan Berarti Akun facebook kita Sudah tidak ada dalam daftar index google Untuk langkah selanjutnya bagaimana Untuk langkah selanjutnya Kita ingat saja Dengan siapa kita terakhir chatting Atau dengan siapa kita melakukan komunikasi Kemudian kita minta tolong kepada orang tersebut Untuk membuka chatting tersebut Untuk melihat profilnya Kita contohkan seperti ini Kita minta tolong kepada teman kita Untuk membuka perpesanan tersebut Ternyata ini masih ada Ini yang namanya Yang profil bernama country ini Kita tekan dan kita tahan beberapa detik Maka akan muncul link seperti ini Kita salin link tersebut Karena link tersebut terdapat username nya Terdapat id username nya Kemudian kita gunakan link tersebut Untuk legend disini Kita hapus yang lain Kita hapus yang lain Kita hapus yang tidak terpakai Sampai disini Sampai disini Ini adalah username nya Ini adalah id facebook saya Atau username yang bisa digunakan Untuk login Untuk yang lain kita hapus saja Sampai ke depan Kemudian ketikkan kata santi kita Kemudian ketikkan kata santi yang kita ingat Namun yang terjadi Anda menggunakan kata santi lama Kita klik saja Minta santi yang baru Namun sebelum itu Kita salin dulu user tersebut Karena nantinya akan Dibutuhkan kembali Kemudian akan muncul halaman seperti ini Kita klik saja Tidak punya akses ke sini lagi Kemudian klik lagi Saya tidak dapat mengakses email saya Maka akan muncul halaman Tidak ada akses email Kami minta maaf Anda mengalami kesulitan Memulihkan alamat email Anda Sayangnya ini berarti Kami tidak dapat Memverifikasi siapa Anda Atau memberikan Anda akses ke Akun facebook Yang Anda coba masuki Jika kalian mengalami seperti ini Kalian klik saja Tulisan pelajari selengkapnya Kita klik pelajari selengkapnya Maka akan ada halaman seperti ini Kita disini tinggal cari permasalahannya Jika permasalahannya tidak ada Kita ketikkan disini saja Kita contohkan di retas Maka akan muncul Artikel seperti ini Kita klik saja kita baca Kita pahami Kemudian Kita klik linknya Jika merasa bahwa akun Anda Diambil alih oleh orang lain Kami bisa membantu Kita klik saja Mengamankannya Tulisan ini Sepertinya akun facebook Saya di retas Atau Seseorang telah menggunakannya Tanpa izin Kita lanjutkan Jika merasa akun Anda di retas Atau diambil alih Anda harus mengunjungi halaman ini Kita klik saja ini Mengunjungi halaman ini Laporkan akun yang dibobol Kita klik saja Akun saya dibobol Maka akan muncul halaman login Namun halaman login disini Berbeda dengan halaman login Yang seperti biasa Kita tempelkan saja User yang sudah tersalin tadi Kemudian ketikan password Yang kalian ingat Password terakhir Yang kalian ingat Ketikan disini Kita klik masuk Kemudian Kita pilih saja yang ini Orang lain masuk ke akun saya Tanpa izin saya Mari amankan akun Anda Kita klik saja Mulai Kita tunggu sebentar Kemudian akan ada halaman Pertinjauan Kalian tinjau saja Aktivitas Facebook kalian Jika ada yang mencurigakan Tinggal dihapus saja Kita klik saja selesai Maka kalian akan Diarahkan ke branda Facebook kalian Dan berhasil Mengamankan akun Facebook kalian Yang di retas Atau dibobol orang Sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan Bisa membantu Permasalahan akun Facebook kalian Jangan lupa kalian Subscribe ke channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Tutorial-tutorial yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya